Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini saya bawa surat pengosongan rumah Pak Dodi memberi waktu Ibu 3x24 jam Ibu harus segera angkat kaki di rumah ini Karena beliau akan menjual rumah ini Ibu akan diterima Si Fadafa Ya dong, makannya dia pisah dong Aku masih gak enak makan, Deddy Aku gak biasa makan kayak gini Aku mahunya nasi goreng Kayak buatan mama Pokoknya Kalau makanan kalian habis Nanti malem Kalian boleh nonton Tayangan TV kesukaan kalian Mas udah gak apa-apa Biarin aja nanti Pasti anak-anak juga mau makan Kok sama aku? Kamu kalau mau berangkat kerja Berangkat aja ya Anak-anak kamu itu kan anak pintar Ya? Oke Sekarang Deddy pergi kerja dulu Kalian harus baik-baik sama mami kalian Oke? Oke Hati-hati ya sayang Tadah semua Tadah Bikin kalian itu Belajar menghadapi sayang Ayo Sini Ayo Tandang Tandang Aku Takkan Takkan Pernah Berhenti Akan Terus Memahami Masih Aku capek kak Ku lapar Ya nek Maka juga lapar Eh, makannya jangan suka pilih-pilih makanan. Emangnya gampang apa cari makan. Iya, Tante. Kak, laper banget, Kak. Sabar ya, dek. Mas. Mas. Kamu kenapa sih Mas tiga ambil rumah itu? Terus aku tinggal di mana, Mas? Ya terserah kamu lah mau tinggal di mana. Itu kan rumah aku. Aku yang beli. Kita kan juga udah cerai. Dan kamu gak minta harta gono gini. Jadi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu tuh kenapa sih Mas sekarang jadi jahat banget sama aku? Pertama kamu ninggalin aku, Mas. Terus kamu ambil anak-anak. Sekarang kamu juga ambil rumah itu, Mas. Aku kasih kamu penawaran yang bagus gimana? Aku akan serahin kepemilikan rumah itu sama kamu. Tapi kamu serahin hak asuh anak-anak ke aku. Enggak. Enggak akan, Mas. Ambil rumah itu buat kamu. Aku gak peduli. Satu hal yang perlu kamu tau ya, Mas. Aku gak akan rela kamu ambil anak-anak. Aku gak akan biarin itu, Mas. Terima kasih ada di. � marble. Suara3. Terima kasih.